Halo semua, ketemu lagi kita di channel ini dan hari ini kita akan membahas tentang keguguran sapi yang kita melihara di bengkel sapi kali jeruk. Nah, poin apa yang penting dari video kali ini yaitu kita akan membahas bahwa yang pertama, kenapa sapi itu bisa bunting yang awalnya tanpa kita sadari, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita memelihara sapi, jantan, dan betina kita taruh dalam satu kandang yang sama karena kita melihara dalam bentuk koloni dan akhirnya disitu terjadi kawin alami, jadi harus diwaspadai oleh teman-teman semua ketika teman-teman memelihara sapi yang di koloni, ketika jantan dan betina disatukan bisa-bisa nanti akan mengalami seperti yang ada di bengkel sapi kali jeruk yaitu terjadi kebuntingan. Terus kemudian yang kedua, setelah kebuntingan sekitar 4 bulan ternyata sapi itu mengalami keguguran, karena masih diletakkan dalam kandang yang sama, kayak gitu. Terus kemudian setelah keguguran kita mengira bahwa itu baik-baik saja sapinya, tetapi setelah beberapa hari setelah keguguran itu akhirnya terdapat lendir dan yang sangat berbau busuk Nah, dari situ kita memanggil dokter hewan dan ternyata poin penting yang akan kita sampaikan disini adalah yang harus teman-teman garis bawahi ketika teman-teman memelihara sapi, betina yang hamil atau yang bunting terus kemudian mengalami keguguran langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman semua harus langsung memanggil dokter hewan karena ketika fetus atau calon bayi yang sudah terbentuk itu terus kemudian mengalami keguguran dan tidak dibersihkan oleh dokter hewan nanti ditakutkan terjadi kebusukan seperti yang ada di bengkel sapi keliceruk Nah, ketika terjadi kebusukan ini nanti akan berakibat pada infeksi rahim dan setelah infeksi rahim nanti itu sangat-sangat ditakutkan adalah akan terjadi gangguan pada kehamilan yang selanjutnya jadi nanti sapi yang teman-teman melihara tidak mudah bunting lagi terus kemudian terjadi gangguan-gangguan yang lainnya yang nanti akan merugikan teman-teman semua yang memelihara jadi ketika teman-teman melihara sapi bunting dan mengalami keguguran untuk sangat-sangat diwaspadai yang jelas adalah langkah yang pertama langsung panggil dokter hewan dan minta penjelasan serta cara penanganan yang tepat hal terakhir yang akan kita bahas disini adalah tentang resiko apa saja yang meningkatkan terjadinya keguguran pada sapi yaitu resiko yang pertama adalah ketika sapi itu masih muda jadi ketika sapi itu dikawinkan ataupun bunting ketika masih muda dan belum dewasa kelamin resiko keguguran itu akan sangat tinggi terus kemudian yang kedua adalah faktor stres nah stres disini bisa juga dari stres karena perjalanan jauh terus kemudian yang kedua bisa juga stres karena tempat yang baru kayak gitu karena sapi-sapi yang ada di kita itu sapi-sapi yang dibawa dari cianjur itu dari perjalanan yang sangat jauh terus kemudian disini dalam kandang yang baru terus kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah diletakkan atau ditempatkan pada kandang koloni nah ketika sapi bunting diletakkan dalam kandang koloni nanti itu akan terjadi banyak kemungkinan baik itu nanti bisa terpeleset karena diganggu sama temannya atau mungkin juga bisa dinaiki sama sapi-sapi yang lainnya itu akan menyebabkan resiko keguguran itu akan semangit tinggi selamat menikmati